Halo selamat pagi selamat bergabung kembali di Kompas Pagi Saudara sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat apa yang di halaman muka harian Kompas Kita keberita foto dulu yang pertama ya edisi hari ini 21 Juli 2023 Ini adalah foto dari Presiden Joko Widodo yang menabuh doll Doll itu adalah alat musik tradisional Bengkulu Sebagai tanda peresmian tol ruas Bengkulu Taba Penanjung sepanjang 16,7 km Pada hari Kamis kemarin tol dengan nilai pembangunan mencapai 4,8 triliun rupiah ini Diharapkan bisa meningkatkan pergerakan masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Bengkulu Nah kalau misalnya bisa kita lihat disini yang ditulis harian Kompas adalah Jalan tol Bengkulu Taba Penanjung ini merupakan yang pertama ada di Provinsi Bengkulu Dan merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera Bengkulu Lubuklinggau Nah Sumatera Selatan dengan total panjang 95,8 km Nah Presiden disini juga tercatat bilang kalau harapan Presiden dengan dibukanya tol yang menelan biaya cukup tinggi ini Bisa memicu kegiatan ekonomi dan juga bisa memperlancar transportasi orang dan barang di Bengkulu Nah kemudian kita akan geser untuk melihat judul besar yang ada di harian Kompas Ini adalah kemiskinan meningkat di sentra nikel Nah hilirisasi hasil tambang yang padat modal dan teknologi ternyata belum bisa menyerap tenaga kerja setempat Nah di sisi lain sektor pertanian dan kelautan yang sebelumnya jadi tumpuan ini justru tersisi Nah kendati berstatus sebagai wilayah pusat pengolahan nikel dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi Ternyata persentase penduduk miskin di Sulawesi dan Maluku justru naik ketika angka kemiskinan turun di wilayah lain di Indonesia Nah kita akan lihat disini ada grafisnya nih saudara provinsi yang mengalami peningkatan persentase Mengalami peningkatan ya peningkatan persentase penduduk miskin itu yang perlu dicatat Disini angkanya yang paling tinggi ada di Maluku 16,42% Yang warna kuning adalah periode September 2022 dan yang warna merah adalah periode Maret 2023 Ini angkanya yang di Maluku naik dari angka kemiskinan September 2022 16,23% Ini naik di Maret 2023 16,42% Nah sementara penghasil sentra nikel lainnya yakni di Sulawesi Tengah juga naik dari 12,30% di September 2022 Kemudian juga naik 12,41% Nah ini sebenarnya miris ya Hilirisasi tambang yang gencar selama 3 tahun terakhir ternyata belum cukup untuk berhasil mengere kesejahteraan warga setempat Efek ganda hilirisasi ini masih perlu dioptimalkan Kita tinggalkan soal nikel kita akan bergeser soal Pemilu 2024 Nah kalau misalnya kita bisa lihat disini Yang ditulis harian kompas adalah pastikan pelayanan publik tetap berjalan Nah pemimpin daerah diminta untuk sigap dalam mencegah konflik selama pelaksanaan pemilihan anggota legislatif Pemilihan presiden dan juga kepala daerah yang digelar nanti serentak di 2024 Nah roda pemerintahan terutama pelayanan publik diingatkan agar tetap bisa berjalan Jangan kemudian ikut larut dalam kontestasi perebutan kekuasaan Nah wakil presiden dalam pembukaan rakernas ke-15 asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia Mengingatkan untuk meningkatkan koordinasi dan juga antisipasi potensi kerawanan yang kemungkinan bisa muncul Supaya nanti pemilu dan juga pilkada serentak 2024 jadi proses lahirnya para pemimpin transformatif Nah kemudian kita akan lihat disini halaman 15 Nah oke kita akan lihat disini Ternyata ini halaman 15 kemarin Oke yang ini ya salah saya Nah kemudian ini judulnya adalah aparat lindungi sindikat TPPO Tindak pidana perdagangan orang Ini adalah nih fotonya Ada 12 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang ditampilkan dalam konferensi pers Kemarin ya kalau anda nonton di polo Metro Jaya Dua orang diantaranya merupakan oknum polisi dan juga petugas imigrasi Mereka turut membantu merintangi penyidikan sejak markas sindikat ini terungkap di Kabupaten Bekasi pada bulan Juni lalu Nah kemudian Aibda M disini salah satunya adalah merauk uang 612 juta rupiah dari melindungi sindikat jual beli ginjal orang Indonesia ke Kamboja Ada pun juga petugas imigrasi inisial A mengantongi 3,5 juta Rupiah tiap meloloskan korban di pemeriksaan imigrasi Polisi menangkap 12 tersangka TPPO Jaringan yang menjerat 31 korban dengan modus penjualan ginjal di Kamboja Dua diantaranya adalah polisi dan juga petugas imigrasi Nah informasi lebih lengkap nanti anda bisa baca lebih lengkap di harian Kompas Terbitan hari ini Edisi 21 Juli 2023 atau nanti anda bisa baca secara daring di kompas.id